Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kali ini dalam program Super Prediction Ini lagi nge-hits nih bang nih Dari Liga Champion nih Antara Liverpool dan Real Madrid Saya mau ini ya Mau nanya-nanya kepada wartawan senior olahraga disini Bung Eko Giovinco ya Giovinco Beliau Juventini nih Tapi bahasnya Real Madrid gitu kan Bagaimana nih Real Madrid sama Liverpool Ya Real Madrid Liverpool Real Madrid Ini mainnya hari Minggu ya Tanggal 29 Mei 2022 Pukul 2 Dini hari Waktu Indonesia Barat Infonya juga disiarkan langsung lah Siaran televisi swasta nasional Dan akan main di Stade de France Di Perancis Gitu Dalam perjalanannya Liverpool menjuari grup D nih Bung Dika Real Madrid Menang 5 kali Kalah sekali Dengan selisih gol 11 Jadi di grup D itu ada Inter Milan Serif Tiraspol Klub Moldova Kemudian klub Ukraina Sartar Donetsk Oke Nah kemudian di babak 16 besar Di babak 16 besar Real Madrid Mengalahkan Paris Saint-Germain Oh iya itu Itu dramatis lah ya Kalah 0-1 dulu Kemudian bales 1-3 3-1 kan dengan Real Madrid 3-1 kan dengan Real Madrid Kemudian ke babak selanjutnya Mengalahkan Chelsea Oke Sama juga Sama itu penuh drama ya 1-3 3-2 Nah di babak semifinal Giliran Manchester City jadi korban Iya Dramatis juga tuh Itu lebih Kayak telenovela tuh Nah Ini jadi satu rangkaian Yang menurut saya Akan menguatkan mental Real Madrid Dan lebih siap lah melawan Liverpool Sedangkan Liverpool sendiri kan Baru saja gagal ya Di Liga Inggris Nah PRnya adalah bagaimana mereka Mengangkat mentalnya Melatih Jurgen Klopp Mengangkat mental untuk Yuk gak ada soal nih Kita siap hadapin Real Madrid Rajanya Liga Champions Nah Di kubu Liverpool sendiri Menurut Bung Dika bagaimana persiapannya? Liverpool Aleh 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 Gitu kan? Aleh 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 Kalau misalnya menurut saya ya Kalau misalnya Liverpool Ini luar biasa ya Tau musim ini ya Performanya luar biasa Kita juga tau yang kemarin itu Aduh City itu udah ketinggal tuh 0-2 tuh Sama Villa ya Ada Gerard sama Coutinho Tapi Liverpool lumayannya udah bagus nih Lawan Wolves Walaupun ketinggalan juga Emang Kalau saya melihat Antara Real Madrid Sama Liverpool ini Mental monster Oke Jadi Itu ya misalnya ya Kita misalnya Kita ngeliat Pertandingan ini Karena mentalnya sama-sama Emang teruji Kalau dari Real Madrid sendiri Itu kan Ketertinggalan mulu 1-0 PSG Terus kalah juga gitu kan Sama Chelsea Apalagi sama City gitu kan Nah Liverpool juga Di musim Liga Champion ini Itu grup neraka Bang Eko ya kan? Iya betul-betul Karena disitu ada Atletico Madrid Ada AC Milan Lulus Lulus dari situ Sebagai juara grup Ketemu sama Scudetonya Inter Milan Tahun kemarin Iya Iya betul Inter Milan Iya Dan Inter Milan doang itu Yang ngalahin Liverpool musim ini Gitu kan Kalah di Anfield Itu kosong Karena kita menang di Kandangnya Inter Gitu kan Nah Walaupun Setelah itu ketemunya Misalnya sama tim-tim mediocre lah ya Benfica Terus Sevilla Villarreal Eh Villarreal gitu kan Villarreal yang kemarin itu juga penuh drama Walaupun ketinggalan juga Nah Lawan Real Madrid nih Saya Mempertanyakan Soal Liga Spanyol musim ini Oke Karena gini Waktu kemarin-kemarin tuh ya Liga Spanyol itu kan Ada perwakilan mulu Liga Eropa gitu kan Misalnya Sevilla segala macem Tapi ini gak ada nih Oh ya Oke Yang Roma Firenode juga Itu kan gak ada Dari ini Final Conference League Iya Conference League Gitu kan Yang kemarin juga kan Ranger Iya Lawan Frankun Itu Aksen itu Dan Ini penuh Lagi-lagi Kedua ini nih Nanti Siapa yang lebih hoki Gitu ya Oke Karena Real Madrid ini Kalau saya ngeliat musim ini Agak ada keberuntungan Dalam tanda pentik Barcelona Compen-camping Atletico Madrid Madrid juga mulai gak jelas Gitu kan Ditambah-tambah yang lainnya Tapi kalau dalam segi permainan Saya ngeliat Kita sama-sama menikmati Mereka akan pasti open Yang mainnya ya Karena Dua-duanya menyerang Demikian Iya saya setuju sih Karena Liverpool Punya back sayap yang Mungkin bisa jadi kunci Kayak tahun 81 Oke Ketika mengalahkan Real Madrid Di Paris Itu golnya back sayap kiri Alan Kennedy Jadi Nah saya melihatnya Di Di 4 dikadi setelahnya Atau tahun ini Itu tren Alexander Arnold Dan Andrew Robertson Bisa jadi Apa Kunci ya Oke oke Tapi Menurut saya Itu bisa jadi titik celah juga Buat Real Madrid Oh iya Counter Counter attack Nah karena Lihat waktu lawan Chelsea Gol pertamanya Real Madrid ke gawang Chelsea ya Iya 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 Itu Vinicius Dan Benzema Tiktak Komposisi 1-2 Iya bener Kemudian Vinicius 4 Cosing goal itu Goal sundulan yang spektakuler Nah itu Itu Jadi Salah satu Poin Untuk mencuri Goal juga Buat Madrid Nah Kesiapan Liverpool Menurut Benzema gimana Karena memang Polanya mereka adalah Ya Maju Untuk back sayap Nopang serangan Oke Ini menarik Karena saya sama Wartawan senior Dia Apa Riset gitu Ampe tahun 81 gitu kan Nah Kalau wingback Atau fullback Ini kan Yang dimainkan peran oleh Arnold Saya rasa nih Kalau dalam pengamatan saya Sebagai penikmat sepak bola Ini Fullback rasa playmaker Gitu kan Karena Kita tahu juga Statistiknya Arnold itu Asis paling banyak Di Liga Inggris Yang kemarin kan Salah gitu kan Salah udah gitu Arnold gitu Udah gitu Robo Robins Itu Liverpool semua Di Liga Inggris Salah itu Dapat topscore Walaupun sama Song itu ya Pemain Hotspur Sama asis juga Gitu kan Sayangnya Gak dapet Juara itu Kalau misinya Lengkap banget Nah Ini Ini emang Saya juga Ngeliat Resiko Permainan terbuka Liverpool Di situ ya Karena waktu Lawan Villarreal Itu Ngeri-ngeri Umpan silang Kalau misalnya Kedua ini Maju Susah gitu ya Di kontor itu Lagi-lagi Pemain kunci Kalau menurut saya Ini Jadi Menjaga kedalaman Di tengah ya Fabinho Fabinho itu Tapi Gak tau nih Fit apa enggak nih Karena yang kemarin kan Pertandingannya tuh Mepet banget ya Terakhir tuh Tiago tuh Yang mengalami cedera Gak tau serius apa enggak Sebelumnya Ada Vandik Sama salah juga Cedera Walaupun salah main juga Gitu kan Ini yang misalnya Kita Waspadai ya Dari misalnya Serangan balik Madrig Apalagi tuh Madrig itu punya Diam-diam Dia pembunuh Rodrigo Itu Selalu Kita misalnya Fokus di Vinicius gitu kan Ini tiba-tiba Rodrigo Wah Ngegolin 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 gitu kan Saya mau Tanya balik ke Wartawan senior Dalam segi Olahraga Atau Sepak bola Khususnya ya Ada Ada tiga pemain Yang vital banget Midfielder itu ya Dari Kers Kasemiro Modric Sama Modric Nah Ini udah termakan umur Itu apa bisa nanti Menandingi Lini tengah Liverpool Yang sangat-sangat Agresif Ada Henderson Gitu kan Ada Keita Ada Thiago Seperti apa Ya itu Itu menarik ya Meskipun dimakan usia Tapi kan ini Pertandingan yang Kalau Knot out gitu Sistem Gugur Madrid rajanya dong Dan itu Tidak perlu fisik yang Mereka tau lah Mereka kapan tau Harus lari Atau ritme Jadi menurut saya Itu sebuah keunggulan Cross Kasemiro Modric Sudah berapa kali final Main bersama Dan hasilnya ya Oke Jadi menurut saya Bukan Bukan Akan menjadi Halangan ya Justru itu Tantangan buat Liverpool Bagaimana menembus Soliditas mereka Ditambah sekarang Mereka main Bisa 4-2-3-1 Cordova Carvajal Militao Nacho Mendy Kasemiro Malah Nacho Alba Terakhir main 26 April Kemarin Dan setelah itu kan cedera Tapi kemarin Sudah bisa latihan bersama Ben Apa Bell Hazard Itu statusnya mereka Oke semuanya Meskipun Tidak masuk Reguler Nah kembali ke tengah Tadi Kalau Kasemiro Dan Cross main Sebagai yangkar Nah di Trio Di belakang Benzema ini Kan ada Valverde Modric Finisius Nah Valverde Finisius ini Akan membantu Ikut turun ke belakang Istilahnya Bantu tiga ini Kalau dari segi stamina Mungkin Dodoran Ada mereka Jadi Jadi itu Saling tutup Menurut saya Begitu Bung Dika Jadi akan jadi Sebuah pertemuan yang menarik Saya setuju Apalagi Punya Saper subskelas Rodrigo Pemain 21 tahun Asal Santos Yang memulai karir di Futsal Wonder Kid Bapaknya itu Eric Eric Paling tinggi karirnya Di seri B Liga Brazil Wah aduh seri B Paling tinggi itu Jadi Artinya Rodrigo punya Punya Momentum Untuk Melobili karir Bapaknya Kira-kira Itu jadi Buat Sepak bola Menumbuhkan mental Dan Gak mau kalah Gak mau kalah Makanya kenapa Rodrigo tuh Saya catat nih Disini waktu lawan Siti Madrid Ketinggalan dulu Yang 4-3 Liga pertama Kemudian Hampir Angkat koper Ketika Mahrez Cetak gol Di menit 7-3 Jadi kan 5-3 agregat Rodrigo masukin 90 dan 91 Itu membuat Pertambahan waktu Dan Benzema Akhiri laga Nah itu sesuatu yang Kok bisa gitu Tapi ya kita udah Berulang kali Lihat Real Madrid Kayak gini Nah Harusnya itu yang jadi Satu-satu Hal yang diwaspadai Sama Klopp Nah Bicara Liverpool nih Bung Dika Menurut Bung Dika Apa faktor yang akan Membuat Liverpool bisa Mengatasi Si Raja Kuping besar ini Kalau saya Faktor Pelatih ya Karateker ya Pelatih Jurgen Klopp Karena Anda nyebut Jurgen Klopp Ini menarik nih Kalau yang sebelah itu Kan Ancelote Itu kan sempet Nukangin Everton Dia memang benar-benar Sudah berasa Oh Liverpool Musuh gua Ditambah lagi Beliau juga ACM Kita ketemu di Istanbul dan Athena 2005 dan 2007 Ini menurut saya Menarik nih Jadi Italia Ketemu Inggris ya Pelatih dari Carlo Don Carlo Itu Italia Ini dari Jerman ya 2005 Waktu itu masih Bersama ACM ACM Kalau saya ngeliat Ini Yang menarik Dari Liverpool Nanti di ruang ganti Itu Ketika misalnya Dia udah Saya juga penasaran Apa yang Bicarakan sama Jurgen Klopp Pemain Itu yang menurut saya Emang mompa banget Ditambah Kalau misalnya Prediksi skor Kalau misalnya Di prediksi Skor disini Kalau misalnya Itu perpanjangan Waktu Ini Liverpool Unggul Walaupun penalti Karena kenapa Jurgen Klopp Ini udah Minta kerjasama Sama Nuretik Gitu kan Ahli Nuretik Dia misalnya Dia biar Penalti Bagaimana tenang Bagaimana Misalnya Itu menentukan Mental Gitu kan Kita lihat Waktu lawan Chelsea Dua kali penalti Di final Lagi dua kan Karabau Dan FA Cup Gitu kan Itu Kalau misalnya Sampai penalti Saya yakin Liverpool Juaranya Titel ke-7 Seperti itu Kalau dari Segi pelatih Dua pelatih Ini nih Bagaimana Menurut Kacamata Bungeko Carlo Ancelotti Kan sesuatu Dia Waktu Jadi pemain Sudah juara Liga Champions Bersama AC Milan 88-89 89-90 Dua mesin Kemudian Jadi pelatih Meskipun gagal Di 2005 Tapi Dua tahun Sebelumnya 2003 AC Milan Kalahkan Juventus Tim jagoan Anda Tim jagoan saya Penalti itu Penalti itu Kemudian Langsung dibalas Sebetulnya Gagal di Istanbul 2006-2007 Mereka kan juara Iya di Atena Dan itu Kalau gak salah ya Ini Golhantu Injagi Golhantu Injagi Kemudian Di Real Madrid Bawa Ato kasih gelar Prestisius Ke-10 Liga Champions 2013-2014 Delecima ya itu Delecima Nah ini Ini jadi sesuatu nih Ancelotti udah Istilahnya Meskipun banyak yang Mengkritik dia Memang pelatih Kolot lah Gak mau dengar Perkembangan Kekayaan taktik Dari klub Tapi Menang pengalaman Bu Iya Ini akan jadi Pertemuan yang sangat menarik Nah Tinggal bagaimana Faktor mungkin Unlucky Iya Set piece Yang akan jadi Salah satu Kuncinya Liverpool Tadi saya sempat catat Set piece nya Liverpool ini Dikagumin Ada salah satu Kolumnis Di Eropa Dia Melihat Liverpool ini Isinya pemain-pemain Yang bisa Mengkreasi apapun Set piece nya Istilahnya jadi goal Iya Akan menarik Karena Madrid Solid Dia tuh cuma Kebobolan sekali Lewat Tendangan Pojok Antonio Rudiger Lan Chelsea Nah sisanya sudah open play Nah ini akan menjadi menarik nih Bung Dika Kira-kira gitu Bung Dika Nah Ke Liverpool Oke Selain tadi ya Selain yang Bung Dika sebutkan Siapa pemain yang kira-kira Akan bersinar di laga final Dan Alasannya Oke Menarik nih Kalau misalnya dalam personal pemainnya ya Karena saya lama di wartawan kriminal gitu kan Saya nostalgia sama Smackdown nya Ramos Ke Salah Wah Iya 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 Oke Kita ketemu waktu itu di final Real Madrid Yang blunder karius Itu kan itu Salah Sampai cedera Dan Salah itu mau balas dendam Mungkin balas dendam terbaik itu Jadi lebih baik ya 2017-2018 2018 ya 2018 Iya 2018 Kalau misalnya tuh ya Nah Salah jadi kunci disini Menurut saya Kemarin juga waktu lawan Wolves gitu Walaupun dia cedera terus Dimainkan juga itu kan Tapi ngegolin ya Ini menurut saya Miracle of Salah Nanti itu Jadi balas dendamnya Tapi lagi-lagi yang menarik Saya dalam segi tengah ya Tiago Karena disini Kan mantan Barsa juga Oh ini Arus ini nih Barsa dan Real Madrid Kena emang bebuyutan gitu Katalan sejati lah Kalau Tiago itu Dua ini nih Tiago dan Karena apa ya Sentuhan-sentuhan magisnya itu Ini kan magician Kalau si Tiago itu kan Kalau saya mau Ngeliat dari Pertanyaan Saya nanya ke Bang Eko Soal atmosfer nanti Di lapangan gitu kan Ini Kita tahu kan Anfield the gang kan Begitu misalnya Solidnya Apa itu dalam Tekanan di Paris Nanti gitu kan Apa nanti Terjadi Kalau saya Tadi Karena lama di wartawan kriminal Keras gak ini Terjadi Keras lagi gak nih Kayak misalnya Terjadi Si Sergio Ramesh Smackdown Si Salah Atau segala macem Karena ini kan tensi tinggi Demikian Oke Nah Saya liatnya Gak akan ada pemain Sekali berwamus Sebagai pengganti Militau Nacho Pun Alaba Kalau main Bukan tipikal Yang ambil abis Paling saya menurut ini Kasimiro Mungkin Kasimiro Akan jadi Apa ya Tembok pertama nih Sebelum bola Masuk ke 4 Dari sepertahanan Nah bisa saja Kasimiro Kalau kita liat Dia Agak keras Rap-rap Kalau orang Medan bilang Nah Disitu mungkin Akan ada instruksi ya Karena Kasimiro Yang saya tadi bilang Dia berpengalaman Dan Bisa Akan jadi faktor Untuk Mematikan Salah Dalam tanda kutip Atmosphere sendiri Nanti Di start the prank Gitu kan Karena dua Ini ada supporter Pada datang Apalagi Ini ya Ibarat katanya Gue kalah di liga nih Gue harus dukung Di perlu sampai final gitu Kayak juara gitu kan Pendukung mereka Kalau atmosfer Pasti akan Ini ya Kalau di Final Liga Champions Yang main di Netral Setiap Supporter Akan punya Kapasitas supporter Atau UEFA Akan membagi Kuota Sama Nah Tinggal bagaimana Masing-masing Supporter Mengkreasi dukungannya Nah Kalau dalam hal ini Saya mengakui lah Keunggulan Liverpool Tapi tidak disitu Justru kan Pemain Real Madrid Yang sudah kayak pengalaman tadi Akan membuat Wah Tekanan Supporter Liverpool Bikin merinding nih Kira-kira gitu Nah Tapi mereka juga akan Menekan dirinya sendiri Yaudah Oke Lu bisa tekan kami Tapi Dia akan tekan balik Dengan Tim lu akan gue kalahin Dan lu akan diam Di akhir perstandingan Kira-kira gitu Bung Dika Apa Prediksi susunan pemain Kita bahas nih Susunan pemain Kalau saya masih Masih Kemungkinan tidak akan Ada perubahan besar Dari Kejagaan bawang Kutu Kutu Back sayap kanan Dan di Carvajal Tengah duet Back tengah ini Masih Eder Militao Nacho Kirinya nih Masih nunggu Marcelo nih Bukan Mendy Nah tapi Nggak mungkin Kayaknya Marcelo Masuk pulih pun Kita tahu lah ya Nggak akan Gambling lah Jadi mungkin Mendy Nah dua Pilar tengah Itu ya Masih Kasemiro Cross Nah tiganya Vincius Modric Valverde Satunya Nggak usah ditanya Waji ya Waji Tinggal bagaimana tadi Supersubnya siapa nih Yang mau masuk Apakah Asensio Rodrigo Sebalos mungkin Dan pemain yang lain Nah kubu Liverpool sendiri Gimana Bung Dika Akan terjadi rotasi Besar-besaran Atau Sudah pakemnya Klop kan ya 4-3-3 ya Kira-kira gimana Bung Dika Kalau menurut saya Klop ini kalau Buat partai penting Apalagi final Itu Kalau dalam susunan pemain Saya udah perhatikan betul Itu penjaga gawang Pasti Alexen Gitu kan Kanan kita Tren Arnold Konate Kalau misalnya Vandik fit Vandik Kalau misalnya Dia agak Gangguan cedera itu Jomatip ya Gitu ya Kiri Robo Robinson Fabinho Anderson Sama si Thiago Tiga ini Sangat ini ya Variasi ya Klop ya bisa Banyak inilah Misalnya eksperimen disitu Salah Mane Atau Dias Atau enggak Jota Atau Firmino Yang dimasukkan Demikian Bung Eko Kalau super sub Dari Liverpool Sendiri nih Bung Dika Kita Kira-kira siapa Kita punya Yang perpisahan kemarin Agak merinding Dari Divo Corrigi Oke Sudah mau ini Super sub Apalagi Milner juga Mau pisah Dari Liverpool Dan Emang Firmino Sama Jota Dia kan Pergerakannya Susah ketebak Itu menarik Misalnya Lini depan Itu Banyak opsi Demikian Oke Berarti akan Sangat menarik Prediksi skornya Bung Dika Kalau skor saya Open play Permainan terbuka Ini bisa Tiga sama lah Kalau pinati Liverpool Menang Kalau saya Skor klasik lah Mau Normal pun Perpanjangan Real Madrid Menang 2-1 Kira-kira gitu Bung Dika Ini karena Historiknya Real Madrid Itu ya Ketika dulu Mungkin Comeback Kira-kira gitu Terima kasih Closing Demikian Acara Superprediksi Yang menurut saya Seru ya Ini banyak edukasi juga Pemain-pemain yang gak tau Beliau tau juga Ini Demikian Kita akhiri diskusi menarik ini Sampai bertemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah